selamat datang di channel Deka 8000 kembali bersama Surya disini yes dibelakang saya sudah ada sebuah honda adv berwarna kuning sama seperti baju saya ya warnanya kuning juga oke jadi kebetulan hari ini motor ini ya itu sedang ikut honda power apa ya honda power konteks jadi motor-motor honda yang sudah modif itu dinaikkan ke mesin dyno lalu dites berapa horsepower yang didapat dari motor tersebut nah ini salah satu pesertanya ya motor yang sudah pernah kita review dulu ya namanya yang punya pramanah dulu kalau kawan-kawan cepat lihat aja modifikasi modifikasi honda di playlist modifikasi honda itu ada nih warnanya dulu warnanya hitam ya alirannya touring masih sekarang aliran touring tapi sekarang jauh lebih fresh lagi seperti apa modifikasinya subscribe dulu channel saya Deka 8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya plus channel baru saya ya hotel resto linknya ada di atas oke kalau sudah kita masuk ke video utama selamat menonton si kuning kuning bumblebee selamat menikmati selamat datang lagi Deka 8000 ya honda adv 150 yang punya namanya pramanah ya karena ini di belakang berisik banget karena di bagian bengkelnya Astra motor ya Astra motor di Cokro dan waktu datang pertama kali kesini mata saya langsung melihat motor ini wow keren banget selain warnanya kuning terus dia itu ngeglow sendiri gitu dibandingin teman-teman adv lainnya nah maka dari itu saya coba pilih motor ini untuk saya review eh karena setelah hati-hati-hati nya setelah yang punya pramanah loh udah pernah ketemu dulu ya modifikasinya udah top banget ya top banget kita lihat aja seperti apa modifikasinya kayak ini kawan-kawan bisa niru kok nih ini karena habisnya juga belum banyak banget tapi udah moncer modifnya ya sebenarnya yang kelihatan dulu dari warna dulu deh ini warnanya kuning kalau kawan-kawan nanya kuningnya kuning apa saya nanya pramanah juga dia bingung kuningnya kuning apa karena kuningnya ini custom ya kuningnya ya bukan kuning yang sudah jadi mungkin kuning-kuning lemon gitu kali ya udah kita dari bawah aja seperti biasa oke dari si kaki-kaki dulu kaki-kaki udah pasti ya udah pasti ya kalau kalipernya udah pasti pakai Brembo ya Brembo yang Brembo yang 4 piston ya dilengkapi dengan selang rem dari Hell yang warna merah kenapa nggak kuning aja sekalian ya Pram ya biar matching semuanya terus disc brake disc brakenya juga nih masih standar disc brakenya ban keluaran dari Bridgestone ukuran 110 per 80 ring 14 bedlash ya seri yang mana nih ya ntar kita lihat di sebelahnya terus ini kuningnya udah terus dari headlamp kalau kalian-kalian lihat headlampnya juga udah custom nih sekarang kita lihat nyalanya kayak apa ya terus rumahnya ini disemani dengan balutang carbon ya ntar kita lihat dulu bannya nih ini sih biasanya ini oh iya BT39 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 itu komponnya cenderung medium to hard ya jadi awet lah bisa dipakai bisa dipakai lama ya oke terus dari windshield windshieldnya udah custom bukan punya nya ADV lagi ini dibeli di toko online harga sekitar 150an lah ya nih dia ada kayak nekuk gini ini kelihatan gak iya ada nekuk warnanya juga hitam disini ada lekuannya juga ya terus dari sein seinnya juga udah custom juga ini pake produk aftermarket juga nih ya oke sudah depan saya rasa udah semua sekarang kita naik ke bagian atas kompartemen ini gak begitu banyak berubah dibandingkan yang lama ya tapi kita lihat aja tetep dari spion spionnya ini menggunakan produk dari black diamond dari mana tau beli ini nah black diamond kan oke lalu hand gripnya produk dari Harris terus disini dari hand guardnya custom nih hand guardnya lalu master rem menggunakan KTC ya KTC lalu si tabung minyak remnya pake yang big ya tapi tabung big nya brembo nah mengakomodirkan suka touring si pram ini jadi ditaruh sini holdernya handphone pas di tengah terus disini ada cantolan gak tau ada cantolan apa nih ya yang juga berubah disini adalah nah holder itu belah kiri ini ngambil punya africa twin ya africa twin yang seribu ya ini dia jadi ini ntar kita lihat ini fungsinya untuk apa ini kayaknya untuk ngatur-ngatur lampu sini ya ntar kita lihat lagi terus turun ke bawah ini udah balutannya udah banyak banget pake karbon ya disini karbon disini karbon bagian sini juga karbon keliatan gak nah ini karbon ya ini karbon karbon overlay semua sampai ke pegangan belakang ini pun karbon juga sudah cukup? belum nih disini juga karbon juga nih untuk ngutupin si rumah lampu belakang ini ya untuk ngerangin plat nomor ini ya dari jok jok juga udah di custom bentuknya seperti ini kawan-kawan lihat ya ini ada kayak dudukannya kayak ya kayak maxi gitu ya jadi enak nih jadi kayak ada ditopang sini ya ini buatan dari kalau logonya sih hilang nih ini kayaknya MBTEC punya nih ya ada dua jenis disini yang biasa motifnya kayak gini yang di belakang sini motifnya kayak bono bolong-bolong gini keren-keren di bagian bawah sini ditaruh semacam aksesoris tambahan ya adventure ini sih guys tau saya ini bawaannya si ADV ya part aksesoris resminya Honda ya ini spurtstrap masih standar lalu disini apa namanya covernya si radiator ya custom knellport knellport juga si standar kita lihat ke bagian belakang untuk suspensi belakang kurang percaya ke sobaikat Ohlins gak pasti ya ini Ori nih dari mana tau Ori-nya lihat aja nanti kalau diputer si ulir itu ada tulisan Ohlins gitu ya oke turun ke bawah bagian belakang nah ini dia sudah menggunakan kaliper dari Brembo dua piston dengan pegangan dari WR3 ya ban belakang itu gak kelihatan dari sana ban belakang sama seperti depan menggunakan Bridgestone BT39 ukuran 140x70 ring 13 ya oh no bukan terakhir belakang itu bad legs SCR terhadap ya bukan BT39 oke lah nah terus untuk bagian stop lamp stop lamp masih standar gak diapapain masih pram nah ini dia untuk bagian mesin karena tadi ikut kontes dino power gitu ya pokoknya ya mesinnya si pram ini udah di upgrade jadi 250 menjadi 180 cc ya nanti powernya saya tulis di bawah berapa dia dapat horsepower tadi di mesin dino tadi ya terus standar tengahnya masih standar standar sampingnya ini ketambahan dari black diamond aja sih normalnya sama aja masih sama oke sekarang kita lihatin lampunya kayak apa ya karena kenal potnya standar jadi kita gak bisa dengar ininya gak bisa dengar apa namanya kayak apa jadi kita dengar ininya aja kita lihat lampunya aja ya cukup lah nah itu leveling ternyata tombolnya ada untuk levelingnya kawan-kawan lihat kesana ya nyala lampunya saya pencet dia ke bawah kelihatan gerak lampunya ke bawah lihatin lampunya ada di pipa sekarang saya pencet ke atas oh dia turun lagi ini masih turun ya kurang lebih kayak gitulah ya oh ya itulah pokoknya naik turun naik turun seperti ini lampunya oke oke lampu belakang tetep lah boleh diliatin sekalian nah berstandar ya oke serasa demikian saja dulu review singkat dari Honda ADV warna kuning ini ya semoga kawan-kawan dapat sedikit pencerahan ya dan ada ya inspirasi lah kalau mau modif Honda ADV nya oke terima kasih sudah join di 10 menitan ini kita ketemu lagi di DVD video yang datang terima kasih sampai next day bye bye sub indo by broth3rmax